Halo semua, jumpa lagi dengan Liani lagi disini, keke di perantauan. Terima kasih buat semua yang sudah nunggu vlog-vlog saya. Hari ini vlog saya tentang gaji di Jerman. Pasti banyak yang kepo ya, apalagi buat yang di Indonesia tentang bekerja di Jerman itu gajinya besar apa? Enggak sih, gitu kan. Atau banyak yang kirim pesan ke saya bilangnya, wah enak ya tinggal di Jerman, gajinya besar, katanya gitu. Apalagi euro, euro kan lagi tinggi ya sekarang ya. Nah, kali ini vlog saya tentang gaji di Jerman atau penghasilan di Jerman, berapa sih? Berapa banyak sih yang didapat dan apakah lo kerja disini itu kita terima full gajinya? Dan buat kalian mungkin yang mau, yang berminat untuk bekerja di Jerman ya, karena saya selalu dapet banyak pertanyaan ya, dari Instagram, di Facebook, Itu tentang lowongan pekerjaan di Jerman gitu loh. Jadi banyak yang pengen bekerja di Jerman hanya karena dengar gajinya besar. Nah, dari hasil yang saya dapatkan ya di website statista.com, itu penghasilan rata-rata orang Jerman. Untuk rata-rata pekerja full time ya, yang bekerja di atas 30 jam per minggu, itu berdasarkan statistik tahun 2017, 3.770 euro per bulannya. Sedangkan di Jerman kan ada juga yang bekerja paru waktu atau ada juga yang kerja namanya mini job ya. Nah, itu kalau dirata-ratakan, jadi jumlah keseluruhan yang full time sama yang paru waktu itu 2.860 euro. Nah, jumlah rata-rata yang tadi kita bulatkan saja ya, jadi rata-rata penghasilannya orang Jerman per bulan itu 3.000 euro. Kalau dirupiahkan kurang lebih 52 juta. Untuk di Indonesia pastinya banyak sekali ya uangnya jumlahnya. Tapi, kita lihat dari jumlah bruto ini ya, dari gaji bruto ini, berapa potongan-potongannya ya. Nah, di website-nya gehad.de, disini kita bisa tahu perhitungan gaji kotor berapa, lalu netonya gaji bersihnya berapa yang kita terima. Jadi, di atas itu ada pilihan ya, jadi kita masukkan jumlah gaji kotornya 3.000 euro. Stroyer kelasnya, yaitu kelas pajaknya. Jadi, kalau loan stroyer kelas 1 itu untuk status keluarga ya, sudah menikah, belum menikah, sudah punya anak. Dan, jadi itu kelas-kelasnya. Untuk penentuan kelas pajak ini ditentukan oleh kantor pajak, kantor pajak Jerman ya. Setelah itu, kita pilih lagi negara bagian mana gitu. Jadi, setiap negara bagian itu beda-beda, beda-beda lagi. Kelas pajaknya, jumlah apa, pajak. Jumlah pajaknya, pokoknya berbeda-beda, makanya harus diisi. Ya, setelah kita masukkan semua data-datanya, inilah hasil yang keluar. Jadi, gaji, tadi ya gaji kotor 3.000 euro, potongan-potongannya itu totalnya 1.368 euro. Jadi, total gaji bersih yang diterima yaitu 1.631 euro, 55 sen. Dan, kalau dirupiahkan itu 28 juta. Jadi, dari 52 juta, netonya hanya 28 juta. Gila ya, banyak banget ya potongannya. Nah, potongan-potongannya itu apa aja? Ini dia. Kita lihat potongan-potongannya lumayan banyak ya. Nanti saya kasih penjelasan ini artinya apa aja ya potongan-potongan gaji tersebut. Ya, jadi bisa lihat penghasilan per bulannya itu 1.631 euro. Dan penghasilan per tahunnya yaitu 19.578. Jadi, ya itu tadi potongannya lumayan banyak juga ya. Dan, semua potongan ini itu langsung dipotong sama pemerintah. Jadi, langsung diambil sama pemerintah. Netonya yang ditransfer ke rekening kita. Pemerintah Jerman, dia mengatur gaji kita itu tidak dipakai semuanya gitu. Tapi, pemerintah mengatur asuransi-asuransinya itu sudah dipotong langsung sama pemerintah. Jadi, mungkin kalau kayak di Indonesia kan kita terima full mungkin potongannya paling cuma pajak penghasilan. Sisanya yang kita habiskan semua gitu ya. Sampai akhirnya asuransi atau dan lain-lain itu akhirnya tidak kebayar ya karena sudah kepakai gitu. Tapi, kalau di Jerman, kalau kita lihat itu kurang lebih 20% dari gaji itu langsung dipotong pemerintah untuk ke asuransi-asuransi yang wajib tadi. Makanya, sewaktu ada resiko sakit, nah itu tadi ada, walaupun tidak bekerja tetap gajahnya jalan karena ada asuransi sakit yang sudah dibayar gitu. Atau mungkin sakitnya berkepanjangan sampai tidak bisa kerja lagi, sampai harus dirawat gitu kan. Dan, kasus seperti itu, nah karena dia sudah bayar tadi asuransi pemeliharaan, dana yang, apa, dari asuransi itu dia pada waktu dia sudah tidak bisa bekerja lagi karena sudah entah sakit atau sudah tua ya. Biaya pemeliharannya itu diambil dari asuransi yang dia sudah bayarkan. Jadi, seperti itulah Jerman sudah mengatur sehingga asuransi-asuransi yang sudah dibayar tadi, yang wajib tadi, pada waktu resiko tersebut terjadi, itu sudah ada dananya gitu. Atau waktu pengangguran, waktu dia bekerja dan pada saat dia sudah menganggur, nah dia dapat tunjangan pengangguran, sehingga walaupun tidak bekerja, dia bisa mendapat uang bulanan ya, yang untuk digunakan untuk bayar mungkin sewa rumah, bayar listrik, dan lain-lain. Atau seperti kayak sekarang ya, banyak yang tidak bekerja karena harus liburan corona, sebenarnya bukan liburan nih, karena diliburkan. Nah, asuransi pengangguran ini tadi yang digunakan nanti untuk membayar tunjangan sebagai kayak pengganti gajinya lah, karena tidak bekerja. Nah, ini kurang lebih kalau di Jerman 60-70% dari jumlah gaji. Jadi, mungkin kalau mau diterapkan di Indonesia ya, ya kita lihat gitu pengeluaran, apa, pemasukan kita, lalu dari pemasukan itu mungkin bisa disisihkan ya, 10-20% itu untuk, ya itu tadi, jadi masa tua. Karena di Indonesia juga nggak bisa, nggak ada semuanya, maksudnya pemerintah kan nggak mengatur seperti ini gitu, jadi kita sendiri yang ngatur gitu. Jadi, seperti misalnya tadi asuransi kesehatan, ya kesehatan kan sekarang di Indonesia juga udah ada BPJS, asuransi, ya, pemeliharaan tadi, ya aku nggak tahu ya, maksudnya di Indonesia ada asuransi apa yang menawarkan itu, tapi kurang lebih kita dapat gambaran gitu, yang mana pada waktu resiko-resiko ini terjadi kira-kira dana dari mana sehingga pada waktu kita misalnya nggak bekerja atau karena ada resiko tadi, itu kita bisa nggak sampai kesusahan gitu, nggak sampai menjadi beban orang lain. Akhirnya, saya di Indonesia juga bekerja sama ya, dengan salah satu perusahaan untuk sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat pentingnya punya investasi atau punya tabungan jangka panjang, ya seperti ini gitu, jadi misalnya kita perlu dana, nah ini ada asuransi atau ya bisa pakai investasi mungkin emas atau rumah atau kebun misalnya, pokoknya ada sesuatu yang kita bisa sisihkan gitu dari sekarang, mumpung lagi produktif untuk misalnya masa tua gitu, atau untuk resiko-resiko yang kita tidak inginkan. Oke, itu saja vlog saya kali ini dan nantikan vlog-vlog saya selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa subscribe ya kalau belum, komen dan like. Dadah! sub indo by broth3rmax